Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya, Kak Sam Dalam video membelajakan matematika Belajar dengan Kak Sam Matematika jadi mudah dan menyenangkan Dalam video kali ini, Kakak akan membahas materi tentang matrik Apa sih itu matrik? Dan bagaimana cara untuk menjelaskan soal-soal tentang matrik Pada video kali ini, matrik yang akan kita bahas Yang pertama adalah mengenai definisi matrik Yang kedua adalah jenis-jenis matrik Yang ketiga, kesamaan dua buah matrik Dan yang keempat adalah peranfus matrik Yuk, kita tonton bersama materi berikutnya Sebelum masuk ke definisi Mari kita ingat-ingat sedikit Yang pertama Kalian tentu pernah melihat Tabel seperti ini Ini adalah tabel Daftar harga handphone Yang ada di Indonesia Selanjutnya Ada lagi data seperti ini Nah, ini adalah data hasil dari pertandingan Sepak bola yang ada di Inggris Atau kita sebut dengan Liga Inggris Nah, dari beberapa contoh tadi Ada dua contoh Yang pertama Mengenai daftar harga HP atau handphone Yang kedua Mengenai data Pelolehan nilai Atau poin Dari Pertandingan sepak bola Selanjutnya Apa sih hubungannya dengan matrik? Selanjutnya ada lagi mengenai Persamaan linier Dua dan tiga variabel Seperti ini Kita mungkin bisa menyelesaikan persamaan tersebut Menggunakan cara Eliminasi Substitusi Ataupun campuran Tapi Bagaimana Jika Persamaan tersebut Memiliki variabel Lebih daripada tiga Apakah harus menggunakan Eliminasi substitusi Dan campuran Nah Disini solusinya Kita bisa menggunakan matrik Terus matrik itu apa? Matrik Adalah Susunan bilangan atau simbol Yang diatur Berdasarkan Baris dan kolom Dengan Isi yang ada di dalamnya Disebut dengan Elemen Matrik Diberi Nama Atau Kita namakan Suatu matrik Menggunakan Hukup kapital Artinya Penamaan matrik Menggunakan huruf kapital Seperti contoh berikut ini Sedangkan Baris dan kolom Baris adalah Semua elemen Yang mendatar Dan kolom Adalah Semua elemen Yang tegak Atau vertikal Matrik Itu dibatasi oleh Kurung biasa Atau kurung siku Setiap elemen-elemen Menempati posisi Masing-masing Posisi tersebut Disebut dengan Indeks Misalkan A Satu Tiga Artinya Indeks Atau posisi A tersebut Berada Di Baris Pertama Dan Kolom Ketiga Jadi yang disebutkan Pertama adalah Baris Dan yang kedua Adalah Kolom Selanjutnya Ada Ordo Apa itu Ordo? Ordo Ordo Adalah ukuran Dari Suatu matrik Dimana Yang disebutkan Pertama adalah Baris Dan disebutkan Yang kedua Adalah kolom Jadi Jika Baris Pada Matrik A Ada Tiga Dan Kolom Pada Matrik A Ada Lima Maka Ordo Atau ukuran Dari matrik Matrik tersebut Adalah Tiga Kali Lima Berikutnya Adalah Jenis-jenis matrik Jenis matrik Yang pertama Adalah Jenis matrik Yang diklasifikasikan Atau Dibedakan Berdasarkan Baris Dan kolom Yang pertama Adalah Matrik Baris Dimana Dia hanya memiliki Satu Baris Seperti contoh Berikut Yang kedua Adalah Matrik Kolom Dimana Dia hanya memiliki Satu kolom Seperti contoh Berikut ini Yang ketiga Adalah Matrik Bersegi panjang Dimana Ukuran Atau Ordo Dari matrik Tersebut Itu berbeda Contohnya Seperti ini Matrik Dua Kali Tiga Dimana Dua merupakan Baris Dan Tiga Merupakan Kolom Yang terakhir Yang terakhir Adalah Matrik Persegi Dimana Jumlah Atau Ordo Memiliki Ukuran yang sama Yakni Baris Dan kolom Memiliki Ukuran yang sama Contoh Matrik Dua Kali Dua Matrik Tiga Kali Tiga Matrik Empat Kali Empat Dan Seterusnya Dalam Matrik Persegi Ada yang disebut Dengan Diagonal Diagonal Terbagi menjadi Dua Yang pertama Diagonal utama Dan Yang satunya Diagonal samping Dimana Diagonal utama Berwarna Merah Dan Diagonal samping Berwarna Kuning Yang selanjutnya Adalah Matrik Matrik Berdasarkan Pola Elemen Atau Isi Yang ada Di dalam Matrik Yang pertama Matrik 0 Dimana Semua Isi Atau Semua Elemen Yang ada Pada Matrik Tersebut Bernilai 0 Yang kedua Adalah Matrik Diagonal Dimana Hanya Diagonal Utama Saja Yang Memiliki Nilai Dan Yang lainnya Bernilai 0 Yang selanjutnya Adalah Matrik Segitiga Dimana Matrik Segitiga Diberihkan Jadi Dua Matrik Segitiga Atas Dan Matrik Segitiga Bawah Matrik Segitiga Atas Adalah Suatu Matrik Persegi Yang Diberihkan Diagonal Dengan Bagian Atau Elemen Yang ada Di bawah Diagonal Itu 0 Dan Sebaliknya Matrik Segitiga Bawah Adalah Suatu Matrik Persegi Dimana Nilai Atau Bagian Di atas Diagonal Utama Itu Bernilai 0 Yang terakhir Adalah Matrik Identitas Matrik Identitas Adalah Matrik Dimana Diagonal Utama Memiliki Nilai 1 Dan Nilai Untuk Elemen Elemen Lain Pada Matrik Tersebut Adalah 0 Dua Buah Matrik Dikatakan Memiliki Kesamaan Jika Dan Hanya Jika Jadi Syaratnya Adalah Jika Dan Hanya Jika Artinya Ber Bolak Balik Jika A Maka B Dan Jika B Maka A Dimana Matrik A Dan B Itu Harus Memiliki Ordo Atau Ukuran Yang Sama Yang Kedua Elemen Elemen Yang Bersesuaian Pada Kedua Matrik Itu Harus Sama Jadi Sarat Untuk Mendapatkan Suatu Matrik Kesamaan Atau Kesamaan Matrik Ada Dua Yang Pertama Adalah Nilai Atau Elemen Elemen Yang Bersesuaian Itu Memiliki Nilai Yang Sama Dan Ukuran Atau Ordo Kedua Matrik Sama Yang Terakhir Adalah Tranfus Matrik Tranfus Adalah Suatu Matrik Dimana Baris Kita Ubah Menjadi Kolom Jadi Jika Misalkan Matrik Matrik A Ordo Nya Adalah Dua Kali Tiga Maka Tranfus Dari Matrik A Adalah Tiga Kali Dua Nah Demikian Materi Pada Video Kali Ini